Alhamdulillah Pak Pur, perkenalkan saya Agus dari majalah Misteri Iya, iya, iya Apakah Aki Wong Susana mengetahui hal itu? Dan kalau memang ada Dimana kira-kira letak mengenai harta karun tersebut? Wilayah sini banyak Terutama, No Dimana? Di Cisoka Dada, dada, dada... Bawanya darah, darah, darah Saya nunggu kiamat Intinya nunggu kiamat Kapan kiamat akan datang Bentuknya gimana? Untuk darah tadi Apa saya donor darah? Bisa begitu Bisa begitu Berapa banyak? Berapa banyak? Ya kalau darah Jangankan setetes pun harus ada Tapi manusia yang diambil darahnya Tetap hidup kan? Tidak mati Ya... Ya terserah mintanya gimana? Mau mati silahkan Ya... Ya... Menelusuri kebenaran dua hal tersebut Saya Sekitar tujuh tahun lah Udah Bekerja sebagai jurnalis Investigasi Supranatural di majalah misteri Kenapa anda memilih untuk menjadi wartawan Wartawan Supranatural Ketika banyak pilihan lainnya? Ada sebuah fenomena yang menarik menurut saya Yang memang ingin saya tampilkan Kepada publik Terutama terkait dengan budaya Budaya masyarakat Indonesia ini Memang lekat dengan hal-hal yang berbau Dengan berbau spiritual Berbau-berbau mistik ritual Yang diliput itu apa saja topiknya? Banyak Yang paling utama adalah Tradisi atau sebuah mitos Yang berdar di masyarakat Mitos tentang sebuah cerita wali Itu yang kemudian saya ambil Pernah dengar disini sering ada penampakan gitu Pak Atau cerita-cerita mistik Yang pernah Bapak dengar apa itu Pak? Ya... Menurut orang tua saya sih dulu Pak Kalau orang-orang di sini Ada orang Belanda itu sering bawa anjing Bawa anjing Bawa kuda gitu Pak Tapi ada yang pernah mengenali nggak sosok yang bawa anjing tadi Pak? Adolop itu ada kuburan Apa? Adolop Oke gitu Kuburan Adolop Nama Kapiten Jas itu Oh Kapiten Jas itu Itu yang paling biang Cerita-cerita orang tua mali Pak Iya Saya dapat cerita mengenai apa Sosok seorang yang bawa anjing Itu gimana itu? Memang benar ada nggak cerita sematu Kalau sosok bawa anjing Mereka ada di sini Oh lagi ada di sini Ada di sini Itu sosok pria laki yang bawa Pria Papak yang tentara Belanda Biru Di sini biru Celana putih Terus di sini pakai karet Pakai karet Karet putih itu yang Sambungan gini Sama pakai topi itu Dia sebut nama Kenapa? Dia sebut nama Nggak mau dia ngasih nama Ya itu Pak Dia bawa senjata Yang ada Belatihnya Oh ada belatihnya itu Ya dia biasa ngitar area sini Oh ada waktu itu Ada berapa ekor anjingnya? Tiga Tiga ekor anjing Ada lagi mungkin yang baru bisa ditambahkan Selain tadi ada Nona Belanda ada di sini Nona Belanda ada di sini Yang dekat sini Ya pakai baju Belanda putih Bawa payung pakai topi ini Oh iya Panggilannya Alena Alena Mungkin malah ada informasi-informasi Dia bilang sih cuma gini Jangan terlalu percaya sama orang kepercayaan Dia bilang Pakai bahasa apa dia ngomongnya Kenapa? Alena itu ngomongnya pakai bahasa apa? Kalau bahasa Indonesia Jinkori itu Indonesia Nah mungkin selama ini pernah ada orang tahu mengenai sosok penampakan perempuan bu baju putih Tapi siapa sosok itu kan nggak dikenal Ternyata sosok itu memang ada Dan ternyata namanya diketahui Ternyata makannya juga ada Terus bagaimana anda menanggapi sejumlah orang yang skeptis dan sinis melihat hasil karya jurnalistik anda di majalah misteri? Ya itu Kalau bahasa itu nggak ada masalah Sebuah informasi ketika saya tawarkan Kemudian ada yang menerima atau tidak tidak masalah Gimana anda menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme ketika anda meliput hal-hal yang tidak kasat mata ini? Ya memang pertama perbedaannya adalah bahwa Sisi coverboard saya itu adalah sebuah mitos, sebuah tradisi yang muncul di masyarakat Ketika itu udah beredar begitu kuat dan udah diakini itu Biasanya saya membawa sebuah Katakanlah tim, tim khusus, katakanlah tim spiritual untuk membuktikan kebenaran sebuah cerita yang tadi Bagaimana anda menguji dan memverifikasi pernyataan atau keterangan dari tim spiritual itu? Tim spiritual itu kecenderungan saya itu berbeda Kadang saya bawa dari tempat tertentu yang katakanlah tidak jauh dari lokasi Dan tim spiritual itu meskipun orangnya katakanlah tiga atau empat orang Mereka memiliki informasi kan, satu dua orang Nah dari informasi itu bisa diperbandingkan Sampai berapa lama anda akan menekuni profesi jurnalis supernatural ini? Sepanjang saya menyenangi kerjaan biasa, saya akan teruskan Atau kalau mungkin pada saat saya harus berhenti, ya mungkin saya akan berhenti Selamat menikmati